Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan iman Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 75 Pada hikmah nomor ke-75 ini iman Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Takutlah ketika kebaikannya senantiasa melimpah kepada Anda Padahal Anda terus-menerus bermaksiat kepadanya Bisa saja yang demikian itu adalah istirahat baginya Jadinya mana akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan Dengan cara yang tidak mereka ketahui Sanasta dari juhu min hayzula ya'lamun Tau muslimin rahimakumullah Khaf min wujudi ihsanihi ilaika Wadawami isa atika Ma'ahu ayakuna darika istidharul jan Tau muslimin rahimakumullah Maksudnya begini Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus berbuat baik kepada Anda Dikasih kesehatan Dikasih jabatan Dikasih ini macam-macamnya Terus Hidupnya serba mudah Serba enak Sementara Anda yang dikasih ihsan Nikmat wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Terus-menerus dalam kemaksiatan Dikasih rizki yang banyak Riziknya buat kemaksiatan Dikasih banyak anak-anak-anak-anak yang diterantakan Tapi terus Dia dalam kebaikan terus Nah ketika Allah terus memberikan nikmat kepada Anda Lalu Anda terus-menerus bermaksiat Tidak ta'at-ta'at Tidak topat Maka hati-hatilah Jangan-jangan kebaikan Allah tersebut merupakan istidharul Apa itu istidharul? Merupakan siksaan yang berbentuk nikmat Jadi orang dikasih siksa Azad itu ada dua macam Ada dalam bentuk kenikmatan Yang biasa disebut istidharul Sepertinya dia dikasih rizki yang banyak Tetapi sebetulnya dia dikasih rizki yang banyak Supaya dengan rizki tersebut nanti Dia akan dijebloskan terhadap azad yang sangat pedih Maka mari kita berinstrapleksi diri Kita sudah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi apakah kita sudah melakukan ketaatan yang setimpal kepada Allah Jika belum hati-hati Nikmat yang Anda terima Pangkat yang Anda terima Jabatan yang Anda terima Harta yang Anda punya Jangan-jangan merupakan perangkat Untuk menyiksa Anda Nanti di daerah Nah Ketika menjelaskan ini Ibnu Ajibah itu menuliskan Kof min wujud di ihsanihi ilaika wa dawami isa adika ma'amu Ayakuna darika istidharul jan Dalinnya Sanasta dari juhu min haesula ya'lamun Al istidharul juhu wa Kumu'un ur mihna chumunur mirah Istidharul ajalah pemberian kelihatan yang itu rahmat tetapi sebetulnya adalah fitnah Karena ada itu Dikasih wanita yang cantik Kelihatannya dia wah nikmat nih Dikasih istri yang cantik-cantik Padahal istri tersebut Bagi dia merupakan fitnah Wah dia dikasih perusahaannya lancar Sukses, untung diriunan Kelihatannya nikmat Dikasih untung, dikasih sukses Tetapi seputulnya dia adalah fitnah Yang nanti dengan istrinya Dia ditenggelamkan Yang nanti dengan keuntungan perusahaan Dia akan dicerumuskan ke dalam Aduh menerakan Nah Oleh karena itu Kita harus tepaskada Ketika kita dikasih Nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Entah itu nikmat ilmu Entah itu nikmat rizki Kita harus waspada Apakah nikmat yang Kita terima dari Allah Ini adalah benar-benar rahmat 100% atau justru Merupakan fitnah Merupakan azab Dalam bentuk kelihatannya Seperti nikmat Seperti rahmat Kalau kita kemudian Nah cara matanya kemana Nah kalau dengan nikmat tersebut Kita menjadi lebih dekat kepada Allah InsyaAllah itu betul-betul nikmat Dari Allah yang berupa rahmat Tetapi kalau dengan nikmat tersebut Kita justru makin jauh dari Allah Hati-hati jangan jauh dari istirahat Contohnya misalnya orang dikasih mobil Kemudian mobilnya dia digunakan Untuk hal-hal baik Seperti siraturahmi Mengunjungi pengajian Mengapa ikut Menegahkan agama Allah Dengan mobil tersebut InsyaAllah mobil tersebut Merupakan nikmat yang berupa Rahmat Allah SWT Tetapi ketika seseorang dikasih Nikmat mobil Tetapi mobil tersebut Digunakan justru untuk Permahsyiat melihat aura Di pantai-pantai Permahsyiat ke tempat-tempat Apa namanya Mahsyiat seperti ya Itu tempat-tempat Di buahnya permahsyiat Untuk berjudian lain Hati-hati itu adalah istirahat Makin banyak mobil yang dia punya Makin banyak bahan Bakar di neraka Yang akan memakar Tiyanahul Dibirahimin Jadi mudah-mudahan Kita diberi oleh Allah SWT Karena nikmat yang merupakan rahmat Bukan nikmat yang merupakan istirahat Allahumma Amin Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Watum'alaina Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilah ilah anta Astagfirullah Wa atubu ilaih Wa al-abaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati